Hebrang Liayang Arus Pakai rakit Pakai rakit Kayak lah Kayak Halo assalamualaikum teman-teman selamat siang nah siang ini aktivitas beba babajad itu lagi ada di perjalanan habis pada waras ya kamu sekarang itu masuk kampung Cirelang ya Nah jadi ceritanya itu babajad itu punya sesuatu untuk mahaji ya walaupun sedikit tapi ini harus disampaikan ya yuk kita lihat nah di dalam tas ini di dalam dus ini isinya itu apa itu nangka ya walaupun sebut tirnangka ini tuh ya walaupun sebut tirnangka itu di dalam dus tapi ini harus sampai ke orang tua ya punya rezeki sedikit babajad itu pasti nyampe ke mahaji ya bu ibu dan di dalam jok itu tadi itu babajad itu habis belanja punya bibi Nur ya adik babajad ya bu ibu belanja kabilator dan ring seher dan sehernya ya jadi ceritanya tuh siade itu mau ngebetulin motor lagi ya motor offroad katanya beli yang kayak gini bu ibu itu buat emang dadi yang dianter itu harganya 130 itu 180 itu 180 kebelator dan ring seher ya tuh ATT sekarang babajad ada di emak lagi nangka tuh dipotong semaki Oh bener-bener pada waras anak selet-leke kanel sama murah tangka Oh makan jang namun sini di bere gede bertengah olah 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 ol lo manung hari dihanha yang melihat adalah dijual di hari ini tuh ibu-ibu ini kemarinnya mau dibuang sekarang sama Akiyah karena sudah ada gantinya mau dibuka berikutnya hai 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 terima kasih jadi dipindahkan sekarang gas ada yang beres-beres tadi itu awalnya lemarinya itu ada disana ya bu ibu dan sekarang dipindahkan ke dapur yang satunya dibuang dan satu lagi dipindahkan ke sini sama emak karena sudah ada yang gantiin aja lagi yang baru ya pak lihat bu ibu tuh jreng jreng ada lemari bagus ini aki itu bikin sendiri bukan bikin sendiri nguliin ya bu ibu kayunya dari aki upahnya itu sama yang kulit itu 2.600.000 mahal banget ya bu ibu tapi ini besar sekali 2 meter ya punya 2.4 2.4 panjang ya 2 meter 2.4 oh besar sekali ada tempat baju dibawahnya itu ada 45 jadi ceritanya ibu ibu bahan pokoknya bikin lemari itu kayunya itu dari aki ya aki punya kayunya kurang lebih 1 kibik dan langsung dibawa ke material dibikin lemari seperti ini ya lemari tekas buat perabot dan buat baju di bawah itu ini upah buruhnya sama material itu 2.600.000 ya tingginya 2 meter yang kepinggirnya 2.40 meter nah seperti ini ya tuh yang tadi itu disitu ada lemari kecil sekarang sudah gak ada dipindahin yuk kita lihat yang lagi beres-beres tidak purna sekarang jadi ini yang kecil ada disini ibu ibu mumpung babal jihad ada disini jadi bisa ngebantu ya kalau gak ada wah pasti pangling pas kesini sih ada lemari baru ibu ibu dirusak sama aki itu kurang lebih 25 tahun ayah mah 25 tahun ya tak ayahnya tuh si atetek kacanya di sana taruh wasken kayaknya kayak jaman baru lah aja yang kenapa nangan tak takut ini ini ruwak ini ruwak ya apaan lagi hiji atau amanya hiji segera kita kuat kayaknya pakai talanan nah sekian aja ya ibu-ibu pidurnya deh hari ini ada di mahaji jadi teman-teman babanya sekarang sudah pulang ada di rumah dan sekarang lagi pergi gak tahu kemana katanya disuruh TDD yang ini buka oleh-oleh dari mahaji tuh kita buka teman-teman ini oleh-olehnya apa saja wow pasti yang kayak gini ini gula nih ini gula biasa kalau dari mahaji bawanya gula ini jengkol tuh bawa jengkol terus dari sana kayak gini masih ada cangkangnya sampai dua kantong kayak gini teman-teman oleh-olehnya kirain apaan tuh segitu oleh-olehnya dan mungkin segitu dulu aja video dari babahjian Assalamualaikum warahmatullahi eh eh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh particularly deep jangan beating aku sampaiisu tapi gue sampai Nie sarawam kamu sampai algún